selamat pagi anak-anak sekalian apa kabar semoga kalian masih sehat dan tetap semangat selalu tentunya kembali kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita di mata pelajaran IPS kelas 8 sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hening sejenak untuk berdoa berdoa mulai berdoa selesai kita masih melanjutkan bab pertama di kelas 2 ini untuk materi ketiga pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN materi yang kita pelajari hari ini yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN tujuan pembelajaran yang kita ingin capai dari materi hari ini setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu mengetahui perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN yang dipengaruhi oleh faktor alam ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan ekonomi dan konversi lahan kita langsung masuk ke materi bentuk perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh faktor alam kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara lain karena faktor iklim dan faktor geologi kita akan membahas yang pertama karena dipengaruhi oleh faktor iklim lokasi di negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pula arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali angin yang ibu maksud itu angin muson timur dan angin muson barat kalau angin muson timur itu mempengaruhi musim kemarau sedangkan angin muson barat itu mempengaruhi musim hujan iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson selain iklim muson dan iklim matahari wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis iklim fisis dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut pegunungan dan dataran faktor iklim itu akan mengakibatkan berbagai bencana yang terjadi di negara-negara kawasan ASEAN contohnya bencana alam badai haian itu faktor iklim yang berpengaruh karena adanya tekanan udara dan curah hujan negara yang mengalami bencana tersebut itu Filipina dan untuk bencana yang lain seperti badai topan nargis banjir kekeringan kebakaran silahkan kalian buat LK ini di buku latihan kemudian dilengkapi yang kedua faktor alam yang pengaruhi perubahan yang kedua adalah faktor geologi berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi negara-negara ASEAN berada di daerah tumpukan antar lempeng kalau kita perhatikan di peta disini kawasan ASEAN itu berada di lempeng Indo-Australia lempeng Eurasia lempeng Sunda lempeng Filipina dan lempeng Pasifik kalau kita perhatikan peta persebaran gunung api di wilayah ASEAN itu sangat banyak sekali ini kalau kita perhatikan yang bertanda merah disini ini adalah persebaran gunung api di kawasan ASEAN maka tidak asing kalau di ASEAN itu sering terjadi bencana yang diakibatkan oleh keadaan geologi Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi apabila gempa bumi terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut dapat menimbulkan bencana tsunami setidaknya ada empat di negara ASEAN yaitu Indonesia Malaysia Thailand dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung kalau di Indonesia gempa yang terjadi yang sangat besar yaitu pada tahun 2004 di Aceh faktor yang ketiga itu faktor ketersediaan sumber daya alam sebagai contoh setiap negara di ASEAN ini memiliki sumber daya alam yang berbeda Indonesia itu memiliki barang tambang minyak bumi batu barang timah emas dan perak Malaysia juga demikian Filipina Thailand Brunei Vietnam Laos Myanmar dan Kamboja disini ada satu negara yang tidak memiliki sumber daya alam yaitu negara Singapur karena negara Singapur itu wilayahnya sangat sempit dan negara Singapur itu banyak bergerak di bidang perdagangan untuk sumber daya alam di negara Singapur itu tidak memiliki ini LK kedua yang harus kalian lengkapi silahkan nanti kalian buat di buku latihan juga untuk menuliskan negara barang tambang dan kegunaannya untuk apa boleh dilihat dari slide sebelumnya ini boleh kalian lengkapi LK ini kemudian disalin di buku latihan tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya setiap negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual-beli kegiatan jual-beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan contoh bentuk interaksi antar negara negara ASEAN yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya coba kalau kita perhatikan tadi dari LK ini kalau tidak ada interaksi mungkin Singapura tidak bisa memenuhi kebutuhan akan sumber daya alamnya karena adanya interaksi melalui kegiatan jual-beli maka masyarakat Singapura bisa memenuhi kebutuhan sumber daya alamnya sumber daya alam itu perlu dilestarikan keberadaannya dan kita sebagai penerus generasi penerus sebaiknya turut melestarikan sumber daya alam tersebut ini bentuk sumber daya yang ada di laut ini sumber daya alam di laut itu ada laut hutan tapi banyak bentuk kerusakan yang terjadi di sumber daya laut maupun hutan contohnya kalau disini pencemaran laut sekarang bagaimana upaya kita menanggulanginya silahkan kalian tuliskan disini satu cara saja untuk setiap bentuk kerusakan dan ini juga silahkan kalian buat di buku latihan untuk LK ketiga pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mempengaruhi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi teknologi produksi digunakan untuk memproduksi kebutuhan manusia berupa sandang pangan dan papan ini salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk sarana transportasi ada transportasi udara transportasi darat dan transportasi air atau lautan perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana semakin banyak alat transportasi di darat laut maupun udara sarana dan prasarana penujang seperti perluasan jalan terminal bandara dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan di beberapa negara ASEAN rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah sangat canggih seperti contohnya Singapura dan Thailand yang mengembangkan jaringan transformasi darat bawah tanah yang kedua teknologi komunikasi komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat ini contohnya perkembangan teknologi komunikasi kalau masyarakat dulu masih menggunakan surat mengurat sekarang sudah sangat dimudahkan dengan menggunakan teknologi contohnya teknologi handphone perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi akan mempengaruhi baik dalam kehidupan sosial contohnya kalau dalam kehidupan sosial bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat ini bentuk perubahannya yang kedua kebutuhan transportasi masal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan maraknya perdagangan manusia kerjasama luar negeri yang semakin mudah karena adanya kemudahan teknologi transportasi dan komunikasi tadi dalam bidang ekonomi perubahan yang terjadi yaitu bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan wisata dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang yang kedua nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing yang keempat yang ketiga barang-barang asing semakin mudah dijangkau bentuk perubahan dari aspek budaya yang pertama terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak perubahan perubahan sistem nilai dan normal yang ketiga terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis yang keempat aliran-aliran yang bertengkangan dengan budaya semakin mudah masuk kalau ini dampak negatifnya dari bentuk perubahan itu ya dari aspek keamanan yang pertama bentuk pengaruhnya gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan yang kedua narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat yang ketiga jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir karena adanya kemudahan dalam komunikasi tadi pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA ya ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya secara ekonomi pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas antar negara-negara ASEAN kerjasama negara-negara ASEAN yang ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari negara lain atau luar negeri yang keempat itu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang kalau kita perhatikan gambar di sini ini adalah bentuk konversi lahan yang dulunya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena adanya perubahan ya berubah menjadi area industri area industri ini digunakan sebagai lahan industri konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti negara Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Laos Kamboja dan Filipina Konversi terjadi terutama di negara pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar Konversi lahan pertanian bersifat menular artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara berkembang khususnya di negara-negara ASEAN Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota yang sudah disampaikan sebelumnya Konversi lahan pertanian ini akan menimbulkan berbagai masalah antara lain Yang pertama lahan pertanian akan semakin berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian semakin menurun Yang kedua Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah air maupun udara Yang ketiga Konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian yang lain Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman Kalau tadi lahan industri sekarang ke lahan pemukiman Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia Semakin banyak jumlah manusia area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas Kondisi ini terjadi juga di negara negara ASEAN Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman sangat marak dilakukan di negara negara ASEAN Dan perubahan konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman ini memiliki dampak negatif Yang pertama luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil Yang kedua petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya Yang ketiga hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH Yang keempat berkurangnya lahan resapan air Ini contoh perubahan atau konversi lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman masyarakat dan ini kemungkinan akan menular ke bagian kebelakangnya ini ya untuk materi hari ini cukup terima kasih sudah menyaksikan video ini tetap semangat selalu anak-anak meskipun kita masih belajar jarak jauh semoga kalian sehat senantiasa dan Tuhan memberkati selamat selamat Terima kasih.